Ada sebuah kata-kata yang penuh dengan kekuatan Yaitu adalah siapapun yang bersama dengan Al-Quran pada hakikatnya dia akan mulia Karena sesungguhnya bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia Malam yang diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia Dan sesungguhnya laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia Kenapa? Karena sesungguhnya siapapun yang bersama Al-Quran dia pasti akan mulia Inilah titik tolak pembicaraan kita dalam kesempatan hari ini Karena sesungguhnya kita hari ini mendapati banyak fase-fase yang sangat gelap dan fase-fase yang menyedihkan Dimana kita melihat kaum muslimin banyak tertindas di banyak tempat Kaum muslimin banyak mendapatkan perlakuan yang semena-mena Maka sesungguhnya tidak ada jalan keselamatan bagi kita Ketika kita ingin terangkat dari semua kehinaan dan keluliman yang kita rasakan Sebagai seorang yang beriman Kecuali adalah satu Kita harus tepat merumuskan apa solusinya Dan tidak ada solusi atas semua kehinaan yang kita rasakan hari ini Kecuali adalah kembali kepada Al-Quran Beberapa hari yang lalu Ada ikhwan yang terlibat chatting cukup panjang, cukup serius dengan anak Dalam pembicaraan yang sangat serius itu Beliau menyampaikan bagaimana rasa sedihnya melihat umat hari ini Ustadz, kenapa kita ditolimin dimana-mana? Kenapa kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya? Padahal kita juga merupakan generasi yang tidak pernah mengganggu orang sebenarnya Kenapa banyak pemusulimin mereka meregang nyawa Ketika Antum cerita tentang keadaan saudara kita di surya Saya ini sedih Ustadz Tetapi apalah daya Semua yang kita rasakan hari ini semacam itu Apa yang harus kita kemudian lakukan Ustadz Dan bagaimana kita menyikapi ini Kemudian saya berkata kepada beliau Akhir, walaupun hari ini keadaan begitu sangat menyendihkan Tetapi Antum harus pahami Tetapi disitu ada senyuman yang harus kita hadirkan Beliau bertanya, kenapa harus senyum Ustadz? Saya kemudian menjelaskan Karena sesungguhnya malam kalau sudah begitu gelap banget Malam itu kalau sudah gelap banget Berarti bentar lagi itu akan pajar datang Malam itu kalau sudah gelap banget Berarti pajar itu akan menyingsing Kalau kemudian kotoliman yang dirasakan oleh kaum muslim Yang sudah betul-betul mengalami puncaknya Berarti dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan Dan pasti dibalik semua masalah yang kita rasakan Pasti Allah itu menyelepkan kemenangan Setelah Allah memberikan kesabaran kepada kita Disitulah kita mengambil satu pelajaran Sesungguhnya kemenangan itu pasti adanya Tetapi ketika kemenangan itu datang Kita harus paham Apa perkara yang bisa mewujudkan kemenangan Supaya ketika pajar itu datang Kita termasuk orang yang berkontribusi Memberikan kemenangan itu bagi Islam Dan berkontribusi pada agama Allah Maka setelah kita paham tentang kondisi ini Tidak ada jawaban dari pernyataan ini Kecuali harus kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Di dalam satu riwayat yang disampaikan Dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan kepada kita Tentang sebuah hadis di mana hadis ini harusnya memberikan pelajaran berat Dalam kehidupan kita Ketika Rasulullah SAW menyampaikan Inna Allah yarfau bihadal kitab akwaman wa yatuhubihi akhari Sesungguhnya Allah itu mengangkat satu kaum Dengan kitab ini Dalam satu riwayat disebutkan kitab itu Disebutkan dalam riwayat yang lainnya adalah Al-Quran Allah itu mengangkat satu kaum Disebabkan Al-Quran wa yatuhubihi akhari Dan meletakkan kaum yang lainnya disebabkan ketika mereka meninggalkan Al-Quran Disinilah kita memahami bahwasannya Fajar ketika datang Ketika akan muncul kemenangan Maka sesungguhnya kemenangan itu tidak akan datang Kecuali adalah ketika kita kembalikan semua persoalan yang kita hadapi hari ini Kecuali kembalinya kepada Al-Quran Karena tidaklah para sahabat Tidaklah para sahabat mereka dimenangkan oleh Allah Di atas orang Romawi dan Persia Tidak sampai 100 tahun Islam itu ketika muncul Tetapi sudah mampu mengalahkan Imperium Romawi dan mampu mengalahkan Imperium Persia Kecuali adalah karena mereka dulunya bangsa pengembala kambing Tetapi ketika mereka telah kembali kepada Al-Quran Dan mereka bangga untuk diatur dengan Al-Quran Maka sesungguhnya dari bangsa pengembala kambing menjadi bangsa yang mulia Yaitu adalah bangsa yang mampu merontokkan Imperium Persia Dan mampu merontokkan Imperium Romawi Disebabkan ketika mereka kembali kepada Al-Quran Jadi kita ini tidak usah bicara panjang lebar deh Kalau kemudian kita bicara tentang berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh umat Karena sesungguhnya solusi atas permasalahan yang kita rasakan hari ini Yaitu ternyata solusinya tidak jauh dari bilik rumah kita Yaitu adalah ketika seseorang itu meniti jalan yang dimban oleh para sahabat Sesungguhnya tidak ada jalan bagi mereka untuk menuju kemuliaan Sebagaimana kita mendapati para sahabat dimuliakan oleh Allah Disebabkan karena interaksi mereka yang benar terhadap Al-Quran Dan tidaklah kita hari ini direndahkan oleh Allah Yang disebabkan salah satunya karena interaksi kita yang salah terhadap Al-Quran Yang menjadikan Allah menghinakan kepada kita dengan berbagai macam penderitaan Karena tidaklah satu kegeliman yang kita rasakan Kecuali karena dosa yang kita perbuat Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami Bagaimana kita melihat dulu interaksi para sahabat kepada Al-Quran Sampai mereka dijadikan oleh Allah bangsa yang sangat mulia Dijadikan oleh Allah bangsa yang betul-betul mampu menghancurkan kekuatan Romawi Disitulah kita memahami apa yang membedakan para sahabat Yang asalnya pengembala kambing Bangsa yang tidak pernah dikenal oleh peradaban Romawi Bangsa yang tidak pernah dikenal oleh peradaban Persia Tetapi menjadi bangsa yang mulia Tidak sampai 100 tahun merotokkan Persia dan merotokkan Romawi Padahal tidak ada satupun kadernya sahabat Yang dikirim oleh Nabi Untuk belajar peradaban ke Romawi Dan tidak ada satupun kadernya sahabat yang dikirim oleh Nabi Ke Persia untuk belajar peradaban Persia Karena kalau kita hari ini kemudian mengatakan bahwasannya Hari ini umat mengalami masa kemerosotan Dan kita kalau ingin untuk bangkit dari solusi yang ada Kita ini harus belajar kepada peradaban Barat Ataupun peradaban Rusia Pastikan itu pasti salah Karena Nabi tidak pernah ngirim satupun sahabat Untuk belajar peradaban Romawi Ketika akan mengalahkan Romawi Dan Rasulullah tidak pernah ngirim satupun seorang sahabat Ketika pergi Persia untuk mempelajari peradaban Persia Ketika akan mengalahkan Persia Tapi ternyata caranya Rasulullah adalah cara yang tepat Ketika Rasulullah kemudian mengembalikan dengan pendidikan Robbani Yang dikembalikan oleh Rasulullah Di mana mereka berinteraksi dengan benar Maka itulah yang menjadi sumber kemenangan bagi Islam Dan harusnya kita ketika ingin meniti jalan kejayaan Tidak ada jalan kejayaan bagi kita Kecuali dirintis sebagaimana ulama terdahulu merintis jalannya Makanya Imam Malik sampai mengatakan Lantas luha Tidak akan pernah benar umat ini mendapatkan kejayaan Sampai kemudian kita meniti jalan Yang menjadikan umat pertama di antara bangsa ini Mengalami kejayaan yaitu adalah sahabat Dan inilah yang menjadikan kita betul-betul ingin mengetahui Bagaimana muamalah para sahabat terhadap Al-Quran Supaya kita mampu mengoreksi apa yang salah dalam kehidupan kita Supaya kita tidak perlu belajar ke Amerika Supaya kita tidak perlu belajar ke Itali Supaya kita tidak perlu belajar ke Inggris Hanya untuk mengalahkan kekuatan mereka ketika mereka Secara mendolimi kehidupan kaum muslimin dan kehidupan Islam Terima kasih telah menonton!